Hai apa kabar ya jadi saya baru aja nih dikirimin sama Kislake satu buah jam mereka dan jujur saya baru tahu sama brand ini katanya mereka tuh udah mulai masuk ke Indonesia jadi ada representatifnya di Indonesia karena kalian bisa lihat di sini untuk waranti kartunya atau kartu garansinya sudah ada Kislake Indonesia jadi ini brand dari Cina apa Taiwan gitu ya dari ya dari Cina ini ini brand dari Cina yang memproduksi word jadi untuk smartwatch yang bakal kita unboxing dan tes kali ini adalah calling watch kr ya ini dia ada beberapa ada yang krpro dan yang kr dan yang dikirimkan ke saya adalah yang calling watch kr eh plastiknya dibuka dulu aja ya biar enak nah ini kelihatan untuk si jamnya dari depan seperti ini kelihatannya sih kalau digambar menjanjikan terus di bagian kanan Oh dia bisa Bluetooth phone calls berarti dia ada speaker harusnya 1,32 semi-amoled saya nggak tahu ini jenis layar apa karena iya layar tuh kalau kamu kalau amoled ya amoled IPS ya IPS gitu saya baru denger aja ini ada yang namanya semi-amoled nanti kita lihat ya seperti apa nih mungkin teknologi baru seperti apa lalu ada voice assistant di sebelah sini ada health management game music player Oke dan 70 mode olahraga Oke ini penampakan jamnya terus ya udah gini dong sama charger yang magnetik model pin seperti ini dan nanti dia harusnya ditaruh ditempel di bawah sini begini model ngecasnya untuk jamnya secara ukuran tergolong besar ya jadi ya ini 1,32 ya diametrasi layarnya 1,32 inch tapi secara diametrasi jamnya ini lingkarnya cukup besar karena bisa kalian lihat di sini dia punya bezel itu masih lumayan tebel terus untuk ininya strapnya kalian bisa lihat ya di sini ini strapnya universal bisa dibuka seperti ini dan strapnya ini ukurannya besar ya harusnya 24 jadi harusnya ini bisa diganti dengan berbagai macam strap yang ada di pasaran terus di sini dia tulis IP68 berarti tahan air ya tahan air dan debu ini sambil saya nyalain aja ya ya ini dia udah nyala untuk jamnya secara layar ini lumayan cakep tajemnya untuk kelihatan gambarnya dia resolusinya tuh di 360 kali 360 sebenarnya tidak terlalu tajem kalau secara angka ya 360 kali 360 tapi ini di mata lumayan oke di 360 untuk harga di 800 ribu ini oke ya jadi harganya kalau kalian di marketplace itu 899 ya 899 terus untuk tampilannya seperti ini dan dia bisa masuk ke dalam settingan jamnya ke dalam jamnya tanpa perlu konek ke HP ya jadi ini bisa dipakai secara offline gitu tidak perlu konek sama HP untuk navigasinya dia lumayan smooth ya ini kalian bisa lihat pergerakannya tidak patah-patah ini bisa saya bilang lumayan game smooth tuh kalian bisa lihat oh ada game ada built-in game ada bird game nah kalau kalau buka game dia agak sedikit ngelak ya nah ini bisa main game lumayan iya cuman cuman untuk main gamenya ini agak lawak agak susah touchscreennya agak susah ini ya ini gimmick lah ini ya gimmick doang terus untuk menu yang di dalamnya itu ada training di sini olahraga ada sangat banyak ya tapi sebelumnya mending kita coba konek dulu dengan HP nah untuk konek sama HP dia butuh aplikasi yang namanya ini gloryfit jadi ini aplikasi sebenarnya adalah aplikasi generik ya dipakai di banyak brand jadi ini bukan aplikasi yang khusus untuk kasih kislek ini ini saya login dulu Oke ini udah konek dengan jamnya ini sangat mudah ya untuk konek ke jamnya ini kalian bisa lihat dia langsung terkoneksi seperti baterai terus ini bisa banyak ya ada Bluetooth call with watch jadi ini bisa nelpon ya menggunakan jamnya nih saya sambil coba pasang di tangannya ya Oke ini udah kepasang kalian bisa lihat sendiri ini cakep ya strapnya juga lentur lembut jadi enaknya dipakai saya nggak ada kendala lah menurut saya terus untuk dia punya menu di dalam ini banyak ya kalian bisa lihat sendiri di sini bisa watch face watch face nya juga bisa dicari ya custom nih temanya lagi imlek ada banyak ya di sini ada banyak banget cuman memang temanya agak kekanakan-kanakan kurang mature kita coba cari ya sebenarnya masih banyak masih banyak kok yang masih mature bagus di bagian bawah-bawahnya dan ini kayaknya unlimited ya tiap ditarik ada lagi ada lagi dan ini banyak banget nanti bisa di eksplor aja terus untuk nih custom dial disini juga ada heart rate ada blood oxygen setting ini bisa di setting ya mau auto test berapa menit sekali cuman ini akan pastinya mempengaruhi terhadap daya tahan baterai dan lain-lain ini ada notifikasi-notifikasi ya cuman untuk notifikasi aplikasi ini kan notifikasinya ada telepon SMS dan lain-lain saya belum menemukan notifikasi untuk seperti aplikasi pihak ketiga ya seperti WA karena disini tidak terlihat next ya untuk menunya ini bisa di setting seperti ini ala-ala Apple gitu ya jadi dia bisa tampil dengan beberapa pilihan settingan ini yang pertama terus bisa model list ini standar ya standar bawaannya tuh seperti ini model list kayak gini ini settingan-settingannya terus bisa juga model Spin nah Spin ini kayak gini ini keren ya ini untuk sebuah jam dengan harga 800 ribuan ini sih keren terus untuk layar ini saya nggak tahu ya ini jenis apa yang disebut dengan semi amoled tapi kalau dari yang saya lihat sepertinya ini layar IPS tapi warna hitamnya terlihat cukup tajam dan kalau amoled itu harusnya di kamera cara saya ini akan ada sedikit flicker ya kalau kalian nah ini seperti kalian lihat eh yang ada di HP saya ada garis-garisnya seperti itu tapi di jamnya ini nggak ada jadi ini sepertinya memang layarnya IPS ini saya bakal coba untuk telepon ya ini bakal seperti apa untuk koneksi teleponnya nah disini untuk melakukan telepon dia bisa kita akses langsung dari jamnya ya jadi disini ada nih kalau kita misalnya dari bagian depan kita tarik aja ke bawah lalu disini ada tombol telepon kita tinggal pencet lalu kita tekan keypad disini coba ya saya telepon operator dari telekomsel iya jadi dia suara speaker dari speakernya itu ada disini nah ini ada kalian bisa lihat ya dia punya speaker kecil disini dan suaranya cukup lantang cukup menyaring ya cukup menyaring cukup lantang untuk kita pakai telepon jadi harusnya kalau di luar ini lumayan oke ya jadi kayak power ranger gitu teleponnya halo halo seperti itu nah disini untuk daya tahan baterainya gimana untuk daya tahan baterai ini penting ya karena saya itu orang yang sangat males pakai jam yang day tahan baterainya lama eh tahan baterainya itu cepet habis gitu ya sedikit-sedikit harus ngecas nah disini nanti bakal saya tulis aja setelah saya gunakan jam ini beberapa hari itu dia tahan berapa lama untuk yang model connect terus ke si HPnya karena penting ya kalau misalnya pakai smartwatch yang dikit-dikit ngecas tuh kan males ya nah itu dia tadi untuk si beberapa tampilan dari jamnya dan mungkin buat kalian yang senang running gitu ya senang lari karena kan dia disini mode olahraganya tuh sangat banyak tapi dia satu hal yang saya sayangkan dia tuh sebenarnya tidak pinter-pinter banget karena dia tidak ada GPSnya jadi tidak bisa connect ke aplikasi yang semacam Strava yang kayak gitu-gitu itu nggak bisa jadi kalian ya hanya terbatas menyimpan di database-nya sendiri aja gitu berapa kalori yang terbakar dan lain-lain itu hanya seperti itu aja menunya memang cukup banyak ya kalian bisa lihat sendiri sangat banyak malah ini untuk menu menunya sesuai dengan yang mereka bilang 70 mode olahraga dan seberapa akuratnya maksudnya sih itu saya kurang tahu karena ya memang setiap jam kadang-kadang itu beda apalagi di jika disamakan atau jika di komparasikan dengan alat medis itu bakal biasanya bakal beda nah disini saya bakal coba tes heart rate nya saya bakal tes heart rate nya akan bandingkan dengan jam yang harganya jauh lebih mahal kira-kira akurat apa enggak ya nih heart rate ada di 96 disini bakal saya coba komparasikan dengan jam yang harganya jauh lebih mahal selisihnya lumayan jauh ya 96 ke 88 BPM itu lumayan beda dan ya saya nggak tahu akurat yang mana gitu ya tapi ya sudah lah itu kan setidaknya kita jadikan patokan untuk komparasi aja gitu dan ya udah kayaknya gini aja kalau kalian memang tertarik ini jamnya ada di link pemilihannya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah dan highlight dari saya yang paling saya suka dari jam ini adalah di layarnya layarnya itu cakep banget secara tampilan dia tajam warnanya tuh pop-up keren gitu memang ini saya sekali lagi nggak tahu ini layar jenis apa semi amoled tapi yang jelas ini layarnya untuk warna hitam tuh tajam banget untuk warna merah dia pop-up gitu warna hitamnya pekat dan ya kita bisa opsi dari si ininya sangat banyak ya opsi dari watch face yang bisa dipilih di aplikasi dan yaudah segini dulu aja ya untuk pembahasan dari kiss like watch kr ini sekali lagi kalau kalian tertarik link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya segini dulu ya terima kasih buat yang udah nonton silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat dari pamit sampai jumpa di video berikutnya yo bye bye